Selamat siang Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, MKD siang hari ini memanggil IPW untuk meminta klarifikasi terkait dengan rumor adanya aliran dana dari Irjen Verdi Sambo kepada anggota DPR. Dan langsung saja kita menuju ke gedung MKD Jakarta untuk melihat jalannya pertemuan pada hari ini. Tanggal 15 itu saya posisi sedang di Jogja, Semarang, sedang keliling, menerima pengaduan masyarakat, ya. Sebagai ketua IPW saya menerima pengaduan masyarakat. Tanggal 17 saya kemudian membuat rilis, ya. Tolong diperhatikan tanggal 17 saya membuat rilis kepada semua media. Saya klarifikasi tidak ada aliran dana kepada DPR. Yang saya tegaskan, tidak ada aliran dana kepada DPR. Karena apa? Kami melakukan pendalaman terhadap informasi itu kami tidak dapat. Kalau tidak ada, saya tidak akan td ngaling-ngaling, saya tidak ada. Kami lakukan pendalaman tidak ada. Tidak seperti fakta-fakta yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu keterangan dari kami, ya. Kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang terhormat ini. Sebagai penjaga maluah kehormatan DPR. Satu catatan juga, Pak Majelis. Saya adalah penyusun Kode Etik Avokat Indonesia 23 Mei 2022. Dan saya adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Perani Pusat. Sekaligus juga yang memeriksa para terduga pelanggar Kode Etik selama 10 tahun. Jadi saya memahami, ya. Jadi itu, dari saya, saya secara karibisannya. Terima kasih. Sudah. Alhamdulillah, rasanya malah jadi bersahabat, ya. Siap. Nampaknya Anda akan jadi partner MKD untuk kode etik-kode etik atau dikasih masukan yang utap. Sering-seringnya dia salah kayak begini, jadi tidak. Jadi, saya takut. Saya takut. Sering-sering itu, kalau saya tidak berpikir, saya dilaporin, saya tahu akan kena penggunaan terhadap penerbagaan. Iya, bolehkan itu Anda sensitif. Iya. Sensitif, Anda punya perasaan yang kuat selama menyangkut etik. Dan Anda tahu akan dipanggil MKD. Iya. Sering gambaran untuk para, karena ini terbuka, dilihat oleh publik semua, bahwa MKD tidak akan diam. Ketika menyangkut, kalau ada menyangkut 575 anggota di parlemen, semuanya menyangkut masalah etika atau apapun namanya, dari pihak luar yang lapor atau tidak lapor. Jadi, itu menjadi catatan kita bersamaan, jadi perhatian. Silahkan ada pimpinan yang mau berbicara. Iya. Terima kasih, pimpinan yang mulia. Terima kasih, pimpinan yang bisa hormati Pak Habib adalah betul. Ini adalah, bukan pengaduan. Jadi, tanpa aduan, ya. Terima kasih sudah ada ke-artinya memiliki undangan dari Mahkamah Dewa. Setelah tadi Bapak menjelaskan, dari awal, dari tanggal 11 Juli, sampai tanggal 15 Agustus, sampai terakhir Bapak menjelaskan 17 Agustus, saya menyatakan secara berlibat, dan dulu bicara terlembaga, sudah tidak ada masalah, ini tidak ada. Jadi, tidak perlu lagi kita bahas-bahasnya, masalah bagaimana. Karena ini kan, yang awalnya Bapak mengatakan, terserik lidah, itu saja, tapi ini kan Bapak mengatakan bahwa tidak ada semasa. Yang dulunya Bapak mengatakan dugaan, itu Bapak mengatakan kembali bahwa tidak ada aliran ke DPR. Saya secara pribadi menyatakan selesai persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masih ada yang mau berbicara. Para, sedikit sedikit, silakan. Terima kasih pimpinan, yang saya berarti, sahabat-sahabat dari BWN, semua yang ada di belakang. Pertama, kami ucapkan makasih, kepada kedua, karena ini hadir dalam, merangka, diundang, Bapak punya akun nolak juga. Karena Bapak sudah hadir, ingin menandakan, tadi kata ketua, ada hubungan yang baik. Karena ini menyangkut, Pak, ketua BWN. Ini soal nama baik, anggota JPR, atau kelembagaan JPR. Nah, memang beberapa hari ini, yang tak sesuai, perkara apa, peningguan, jadi di Durem 3 itu, cukup rame, terutama setelah heboh lagi, bahwa, ada dugaan, halirannya. di Bapak sudah jelas, menyampaikan bahwa, itu sesuai tidak. Tidak ada, berarti sudah dipastikan, ya Pak, tidak ada, haliran dana ke DPR. Anggota DPR. Tidak ada, ya Pak. Nah, hanya ada pendalaman sedikit saja, ini terkait tentang, ada pernyataan, yang mengatakan, bahwa, ada komunikasi. Walaupun memang, dari, roh maaf, awal kita panggil, tidak ada yang salah, kalau komunikasi. Soal, ada komunikasi, yang buat dari DPR, ke, kekuang. Nah, ini, kami juga perlu, sebetulnya kebetulan, untuk melihat, sebetulnya sejauh, apa komunikasinya. Karena, jangan sampai, seolah-olah, bahwa, anggota DPR, itu campur, dalam hal, pengkondisian, terhadap persoalan, apa di sana. Gitu, Pak Buk, jadi, mohon, sedikit penjelasan saja, dari Pak Buk. Terima kasih. Baik. Minta izin, Pak Buk. Lakan. Pak Buk. Pak Buk. Pak Buk. Minta, klarifikasi lagi, maksudnya, komunikasi, anggota DPR kepada saya. Ya, katakan, bagaimana ada di media. Apakah kita, bahas di sini, saya minta, izin dulu. Apakah tertutup? Nah, ini, saya harus, minta izin dulu nih. Sebelum saya, melangkah lebih lanjut. Pimpinan, izin. Ini, Bapak mau terbuka, atau tertutup? Saya minta tertutup. Oh, oke. Saya menjaga benar, menghormatan, dan proses will, ya. Jadi, proses will begini. Karena saya paham benar, soal pemeriksaan di MKD, di Mahkamah Kehormatan, di sisi saya, atau kan. Sangat cepat, Kalau ini kan terkait, adanya dugaan, sudah tutup buku. Oke. Ya. Kalau ada isu lain, ada. Tapi saya minta, ini tertutup. Baik. Begini, pimpinan, karena ini, kita kan bicaranya adalah etik. Nanti, karena ke depan, informasi ini adalah, akan kita panggil, siapa yang kita juga, akan ada pelanggaran etik, atau enggak, terhadap pembota dewa itu. Saya minta, saya akan sampaikan. Kalau memang tertutup, pimpinan, setuju. Tertutup. Saya pertanyakan, kepada kawan-kawan semua. Tentang. Boleh? Ijen perjalanan. Disampaikan tadi, Pak Sugeng, Pak Sugeng ini, telah menyampaikan, bahwa, bahkan sudah mengklarifikasi, bahwa tidak ada, aliran, dana dari Pak Sambo, kepada DPR. Kalau itu ada, kesalah ucap itu, kepada media tertentu, karena sudah membawa mobil, itu pun sudah terklarifikasi, akhirnya, bahwa ini, tidak ada. Nah, permintaan saya, Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng, bahwa, karena mede juga ada di hadapan kita ini, Pak Sugeng, sebentar setelah keluar, disampaikan langsung, bahwa tidak ada, kita, IDPR ini yang menerima, persoalan tadi ada usulan, ada usulan, untuk, ada nama, silakan nanti kita, cut setelah berakhir, daripada, cara ini, kira-kira begitu, itu selanjutnya terima kasih. Ini pimpinan izin, dan kita, berdasarkan M3 Pasal, 122 Ayat 3, ini, bahwa MKD, tersebarat, teman-teman dewan, yang memiliki tanggung jawab, menegaskan, pode etik, serta marwah, luruan, martabat DPR, tidak akan tindak dia, sebetulnya dalam hal persoalan-persoalan ini. Prinsipnya saya, bahwa, kalau memang, ada anggota dewan, tidak, tidak ada masalah komunikasi itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, anggota dewan berkomunikasi ke siapapun. Tapi menjadi persoalan adalah, kalau memang, ada pelanggaran nanti di situ, komunikasi. Nah, kalau memang, pimpinan setuju, untuk dibuat tertutup, menurut saya tertutup saja, dulu sebentar, untuk mendengar, yang disarupakan oleh Pak Ketua, tapi ini, tergantungan, ini kolektif kolekti, silakan saja. Terima kasih, terima kasih, silakan. Tidak ada kesempatan, silakan. Pak Ket. Ya, terima kasih, pimpinan, saya sebut anggota MKD, teman-teman dari BW, Pak Sugeng. Jadi, ada tiga hal, yang harus kita klarifikasi, dan itu sudah dapat jawaban. Yang pertama, kan, publik, beberapa tokoh, menanggap bahwa, BPR diam. Kita katakan, hari ini, BPR tidak diam. Karena ini, persoalan penting, bagaimana, mengembangkan kembali, arwah dan pertabat, polri, jadikan diganggu oleh, sebuah, kejadian, beri Sampo ini. Itu poin pertama, kita tidak diam. Yang, kelima, kalifikasi dari, top aku tadi, sudah jelas, bahwa ada upaya, prakondisi, skenario yang dibikin Sampo, dan di dalamnya ada, komunikasi, melibatkan DPR, tapi itu tidak dilakukan. Artinya, prakondisi itu gagal. Dan DPR tidak terlibat. Nah, yang terakhir, soal ini, terima kasih, Pak Sumpo, bahwa, kalifikasi ini menjadi penting, bagi kami, karena kami terganggu, apalagi di tahun-tahun politik, seperti ini, bahwa, tidak ada agrar dana, ke DPR. Nah, tiga poin itu, terus, menjadikan poin, bahwa, kehadiran, Pak Sumpo, dan kawan-kawan, kita akan support terus, agar ini terbuka, seterang-beterang, dan DPR tentunya, kami tentu, sebagai wakil rakyat, mengapresiasi, apa yang lakukan, Pak Sudung, setiap hari kita, pada siap, dikatakan teman-teman dari IPW, dikatakan teman-teman dari IPW, dan rekan-rekan Damping, sedikit saya, menganggapi tadi ya, soal flip of time, Pak Sudung, kita di DPR, politik hukum kita adalah, pembaruan hukum, kalau dulu, orang bisa di penjara, hanya karena flip of time, ini kita dorong, kalau seperti itu, tidak terjadi lagi, yang penting, tidak ada menisriannya, kurang lebih begitu, dan itu tercermin, di pasal, KRKWB yang baru, bahwa, atas pluralistik, di mana, orang tidak bisa di pidana, hanya karena flip of time, namun kami menghormati, klarifikasi, Pak Ketua dari IPW, ya, sehingga, memang, tidak akan, tidak ada masalah lagi, yang kedua, Pak Ketua, terkait, pihak-pihak dari DPR, yang menghubungi, Pak Ketua, mungkin, kalau untuk menyebut nama, apa, bisa, apa, bisa nanti tertutup, disampaikan kepada kami, tapi, kan, sekali kita membuka, kesempatan ke rekan-rekan media ini, publik, untuk mengakses informasi, tentu, kita juga, perlu, bersikap bicara, mungkin, ada informasi, informasi awal, yang bisa disampaikan, ke, apakah, ada intensi, dari orang, anggota DPR, yang menghubungi, Pak Ketua itu, ya, untuk, melakukan, mungkin, ada informasi, informasi awal, yang bisa disampaikan, kepada kami, dalam konteks terbuka, misalnya, begini, apakah, ada intensi, dari orang, anggota DPR, yang menghubungi, Pak Ketua itu, ya, untuk, melakukan, pelanggaran, misalnya, ada Pak Sugeng, misalnya, saya kasih sesuatu, supaya, enggak bicara, Pak Sugeng, tolonglah diam, nanti kamu datang ke rumah, saya kasih proyek, atau apa, sebegitu, atau hanya sekedar, menyampaikan pendapatnya, oh, menurut saya begini, saya kenal begitu, gitu loh, mungkin itu dulu, Pak, Pak Ketua, saya sih, Pak Ketua, tentu, Pak TB Asanuddin, silahkan datang, ya, kita, tentu kita, prinsipnya, kita serahkan pada, kenyamanan Ketua, ya kan, akan seperti apa, terima kasih, oke, jelas sudah ya, prinsipnya, undangan kita pertama, kepada IPW, selesai, clear, apakah kita mau tutup, baru nanti kita bicara, yang tertutup nanti, atau, Bapak mau menyampaikan, isyarat yang, paling tidak pengantar, terus kita tutup, selesai, kalau ada masukan muslim, kita dalam pertemuan yang berbeda, artinya secara khusus, untuk tema ini, clear, sudah, oke, ada yang boleh disampaikan, ini menarik, yang disampaikan oleh, wakil ketua, MKD, Dr. Habibur Rahman, yang saya sudah kenal lama juga, sebagai aktivis ya, junior, tidak, sama saja kita, saya masih di jalan ini, jalannya, jalan aktivis ya, jadi begini, Pak Ketua, ini menarik ini, ada hak publik, untuk tahu, ya, hak publik, jadi saya mau sampaikan, tidak sebut nama ya, tapi background, oke, ya, 11 Juli, 2022, sebelum Karopenmas, menyampaikan, melansir, berita tembak-menembak, pelecehan, pengancaman, ya, IPW menyatakan, tadi, tiga hal, bentuk, TGPF, kemudian, nonaktifkan, dirjen FS, dan, kasus ini, janggal, sudah dengan semua analisisnya, 12-13 Juli, saya ulang lagi, IPW menyatakan, adanya, obstruction of justice, hari ini, 97 orang, yang diduga, melanggar kode etik, dan ada yang kena, obstruction of justice, nah, pada tanggal 12, ya, ini baru masuk, ini ya, soal hubung, menghubung, kalau tidak salah, 12 malam, ya, saya lupa itu, ada dua anggota Dewan, satu pertama, mengirim WA, WA-nya ada di saya, ya, WA, yang satu, mengirim WA, berita, dari, Komnas Perempuan, yang intinya, bahwa, Nyonya PC, harus dilindungi, ternyata, Nyonya PC, sekarang tersangka, kan, dua berita, karena, banyak sekali itu, tertumpuk, akhirnya, yang bersangkutan, menelpon saya, 12 Juli, ya, setelah kita rilis, semuanya itu, hubungi saya, ada, satu sedikit, ketegangan, ketika saya dihubungi, karena saya tersinggung, ketika dia bilang, panggil Dinda, ya, orang ini, saya tidak tahu ya, saya tidak sebut namanya, memang dia anggota Dewan, dia, apakah lebih tua dari saya, atau tidak, yang pasti, saya ini, tidak pernah menjadi, adik asuhnya, ya, dia, bahkan, ketika dia menjadi, pengurus, satu, satu organisasi, apa, hak asasi manusia, saya sudah, wakil, ketuanya, di Jakarta, nasional, dia memanggil saya, Dinda, saya tersinggung, eh, jadi, Anda menyebut saya, saya Dinda, dan Sugeng Teguh Santoso ini, eh, Anda menyebut saya, Dinda, dan Anda kanda, saya bilang, di telepon, saya marah saya, tapi dia, akhirnya, kaget, dia, rupanya saya tidak bisa digertak, begitu ya, saya mungkin juga, suara itu, apa, dia buka, karena ada seseorang mungkin, dia mau mengkooptasi saya, dengan kata Dinda, saya bilang, jangan, main-main begini dengan saya, akhirnya, reda, pembicaraan reda, eh, udahlah, saya bilang, kita ngopi aja, saya bilang, ada apa, bos, saya bilang, dia cerita lah, cerita soal Fs, poinnya, ada satu kata, tapi saya tidak, kalau kata itu saya sebut, ini bisa diduga siapa, saya tidak mau katakan itu, kata itu ya, nanti itu pun tertutup saja, jadi dia bilang, Fs ini korban, ya, Fs ini dijolimi, ya, harga dirinya diinjak-injak, dan dia sangat menyesal, kenapa bukan dia yang menembak, saya dengarin, oh, jadi bagaimana, bos, ya begitu, jadi, kejadiannya seperti itu, ya, bahwa dia itu istrinya dilecehkan, persis sama, dengan yang sama, dilontarkan oleh Karopenmas, ya, saya bilang, oke, informasi ini saya tampung, itu tanggal 12, kalau tidak salah, ada lagi satu, tapi ini tidak, dalam intensi, mempengaruhi, ya, saya, saya, paham benar soal kode etik, ya, karena saya penyusun kode etik advokat, di dalam kode etik itu, mempengaruhi itu kena loh, ya, mempengaruhi proses penegakan hukum, di dalam kode etik DPR, ada diatur, ini kan proses hukum, saya diakinkan, untuk, bisa menerima penjelasannya, sudah, itu satu, ada lagi satu anggota DPR, tidak, dia menelpon, saya telepon balik, karena dia tanya, ada apa sih, latar belakangnya, saya sampai, saya cuma telepon sama dia, oh, enggak, ini bang, soal kasus, Sambo ini menurut saya jangka, dia tidak mempengaruhi kalau ini, benar, tapi dia tersinggung sama saya, justru dia yang tersinggung, pencet-cetan sama saya panjang, pada bang, saya kan enggak bilang abang, mempengaruhi di publik, saya bilang, ada apa, masalah apa, saya bilang, itu dua, tanggal 15 Juli, ada satu kompes, dari Mabes Polri, Mbak Intel, datang menemui saya, sama ceritanya, persis seperti, anggota DPR yang pertama, pelecehan, kemudian, korban, dia marah, kalau bisa ditembak, FSU tidak ada di lokasi, sedang PCR, selalu saya kan menganalisis, dan saya punya informasi, jadi saya tetap, tidak ada pada mereka, tawaran buang sama saya, karena selama saya menjalani, sebagai aktivis, nyaris tidak ada berani, nawarin duit ke saya, ya, begitu, jadi itu Pak, jadi tiga ini ya, jadi kalau mau didalami, saya berharap ini informasinya, sampai di sini saja, ya, tapi kalau didalami, tertutup, saya minta tertutup, tentang identitas, dan hal-hal lain, terima kasih, ya, oke, saya rasa cukup ya, karena masukannya jelas, saya rasa tidak mengadu ya, saya tidak mau buat, Anda mengadu pun, tidak masalah, di sini tempat mengadu, kalau soalnya etika, tidak mengadu lah, tidak, sedikit saja, sedikit saja, baik, terima kasih pimpinan, sebetulnya apa yang disampaikan, Pak Ketua, ini sudah jelas, sebetulnya, kalau terkait anggota DPR, menghubungi tadi, sama Pak Manfud, tertanyakan juga Pak, menghubungi, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, sama sekali, tadi sudah jelas juga, tidak ada mempengaruhi, ini sudah clear lah, sudah clear, jadi ini kita anggap, bahwa, kalau komunikasi, itu hal yang biasa, nah ini kita anggap selesai, pimpinan, dan saya terima kasih juga Pak Ketua, sudah memberi masukan, jelas, nanti kalau bicara, siapa nama, tidak perlu, karena tadi juga, punya hak ketuk, bicara, tidak, tidak bicara, itu saja, terima kasih Pak Binas, satu pertanyaan, izin yang mulia, kepada Pak Ketua IPW, apakah kedua anggota Dewan ini, yang menghubungi Bapak, ada yang menewarkan uang? tidak ada, oke, terima kasih Pak Binas, oke, terima kasih banyak, Alhamdulillah, klarifikasi cukup clear, jelas, atas kerjasamanya, dan Pak Sugang, dengan senior-seniornya, kakak-kakak kita semua, ada Pak siapa, pasal ini Pak Petrus, apa lagi, semua yang saya kabar, semua yang jelas, IPW yang senior-senior, kontrol, Pak, polis kita dengan baik-baik, ya, sampai mitra kita, kita buka-terbuka, kapan pintunya kita siap, ya, dan pada prinsipnya, saudara sekalian, kita sudah melaksanakan rapat, pada hari ini, dan kita sudah mendengarkan penjelasan, IPW, apabila tidak lagi yang disampaikan, maka rapat kita anggap selesai, dengan baca Alhamdulillah, saya tutup, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, itu gimana dong, selamat menikmati,